Halo sobatku selamat datang di channel Potter Indra Nah kembali lagi nih dari YPGame ya Kita bahas dari salah satu komentarang Rizky Bang cara hapus prajurit yang gak kepake gimana Soalnya ngabisin makanan mau rekrut residen juga gak bisa Jadi masalah gak bisa mau buang juga ya Sebenernya kalau buang sih gak bisa guys Apalagi ngapus sebuah prajurit ya Tapi kalian bisa banget untuk manfaatin itu Kalian bisa lihat Kalian klik aja untuk makanan kalian Klik Disini akan mengetahuin durasi makanannya setiap 3 jam sekali Lalu produk makanan dan konsumsi makanannya totalnya berapa Kalian akan bisa mengetahuin Lalu masalah residen Residen sendiri itu adalah Dari rumah ruang akomodasi kalian Ruang akomodasi kalian kalian tinggikan aja Setelah kalian meninggihkan Seperti ini kalian upgrade terus secara setara dengan yaitu pusat kontrol kalian Maka akan lebih tinggi juga Namun kalau masalah prajurit itu dari barak guys Di barak inilah kalian bisa untuk upgrade juga Nah barak ini untuk jumlah total prajurit kalian yang bisa bertambah Lalu ruang akomodasi untuk jumlah residen ataupun pegawai yang buat penambangannya Disini gua sendiri untuk antrian Antrian di bagian teknologi ya teknologi gua Baru sampai ke antrian ekspedisi kedua Konstruksi fortressnya udah maksimum teknologinya sudah maksimum Upgrade antribut defensif masih 19% teknologi masih 3% Masih jauh banget dari total yang ada Lalu di bagian sini juga kalian bisa melihat nih Nanti untuk total makanannya kalian bisa untuk percepat juga Sampah mahalnya kayak tampang ya pupuk ini Ya ini adalah mushroom Lalu kalian pupuk percepat Nah saat kalian percepat seperti ini Maka akan bertambah secara otomatis Total yang kalian punya Dia akan menambah 150 Itu kalian bisa melihat Nah kalau total pupuknya kalian habis untuk alami ini Dikatakan dari para teman-teman Kita bisa dapetin dari hasil otomatis ya Yaitu udah di bagian sapi 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 Ruang organik sapi gua ada dimana nih Nah di bagian sapi ini katanya Kita bisa dapetin juga untuk itemnya pupuk itu Namun Kau mikir gua gak ada yang gak dapet ya Gua juga bingung sih guys Dapetnya dari mana untuk pupuk sendiri Karena beli juga gak ada dan sebagainya gitu Kita coba untuk cari ya pupuk Klik aja di bagian sini Gak mau di klik Gunakan pupuk alami untuk membantu tumbuh subut Tapi dapetinnya dari mana gua gak ngerti juga nih guys Dapetin si pupuk ini ya Dan juga untuk dapetinnya yang lain Gua kurang paham Lalu di bagian irigasi seperti ini Kita butuhin pupuk juga Ini pupuk sendiri untuk mempercepat ya Dari irigasinya untuk menambah spesial air Maka dalam per jamnya kalian akan mendapatkan padi 101 Tergantung dengan level kalian juga Level dari ruang-ruang makanan food and place nya Nanti kalau semakin tinggi juga semakin banyak konsumsi yang kalian dapatkan Pendapatan makanan kalian Kayak gitu Kalau gua sendiri biasanya kalau update sekarang ya hilang Kalau udah hilang nih Alias makanannya udah habis Nanti gua login Eh tau-taunya Residen gua hilang satu Karena ya mati lah Karena kabur lah Karena gak dapet makanan lah Tapi cuman satu aja yang hilang nih guys Jadi Gua udah gak buka dua hari gitu ya Gua udah coba Eh yang hilang cuman satu doang Gak masalah gitu Dan tetep aman Untuk akunnya Serta Total prajurit yang gua punya pun Tetep cuman segitu gitu aja Jadi gak masalah No problem guys Gak ada Kehilangan terlalu banyak gitu Kayak dulu enggak Mungkin ya Karena Baru gak buka dua hari ya Gak tau juga Cuman Sampai sekarang masih aman-aman aja tuh Masalah soal residen gua Juga ada yang masih banyak nih Yang longgar Yang longgar pun masih banyak banget Jadi Tetep gua diemin Apalagi prajurit gua Juga gak bisa untuk nambah ya Gak bisa nambah lagi Karena udah 4 ribuan Tinggal upgradein aja Masih ada 900an Untuk Dari level 1 Menjadi ke level 5 Seperti ini Nah disini level 1 Dia baru Pindah ke level 5 Membutuhkan waktu yang sangatlah lama banget ya 22 prajurit Yang dilatih Maka membutuhkan waktu 9 hingga 10 jam Ya mungkin segitu aja Untuk video kali ini Tentang pembahasan Last Fortress Dimana Gimana caranya Ngilangin Prajurit ya Sebenernya gak bisa Jadi kalian tetep simpan Tapi gak apa-apa Santai aja Karena Kalau Food kalian habis Itu gak terlalu masalah lah Yang penting Kalian bisa untuk login Setiap harinya Untuk Clemin food Food Yang kalian udah dapatkan Yang udah kalian Simpan Sampai Sekarang Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time And Bye bye Bye